Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 untuk simbol-simbol Pancasila simbol-simbol dengarkan dulu ibu-dulu ibu yang nyanyikan tabuk satu tabuk dua oke dengarkan ibu dulu bisa simbol-simbol sila Pancasila sila pertama gambar bintang sila kedua gambar rantai sila ketiga gambar oh hamba ringin sila keempat kepala rantai sila kelima padika pas pakai gerakan ya disana nih simbol-simbol ya simbol-simbol satu numai ya simbol-simbol sila Pancasila sila pertama gambar bintang sila kedua gambar rantai sila ketiga gambar pohon berini sila kelima padika sila kelima padika dengarkan dengarkan dengan baik-baik ya sembol-simbol ya malam hari gelap serem coba kamu berkeluar rumah memandang lagi malam malam hari sangat rambut ya karena pura dan bintang karena pura dan bintang miskinat teman wah banyak sekali kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan kata kamu bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila simbol-simbol keberapa ya satu yuk kita carikan salah satu Pancasila ini dari kata Pancasila Pancasila yang artinya lima dan sila artinya dasar jadi Pancasila adalah lima dasar yang menjadi kudoman bahasa Indonesia burung daripada adalah lambang daripada pada bagian dalam burung daruda terdapat kisah yang berisi simbol-simbol Pancasila nanti kita bahas satu-satu simbol-simbol dari sila Pancasila bintang adalah simbol-simbol pertama yang menghubungi ketuhanan yang mahasiswa sila pertama menajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perikannya contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai adama yang dianggap dan saling menghubungi kata-kata bersyukur kepada Tuhan dan bergemar sebelum dan tidak melakukan sesuatu terhormat�가 adalah simbol-simbol yang berjadi yang berubungi penampilaya serang yang adil dan berat iya Scrila terdua berada kita di saling menyalangi sesuatu yang harusnya contoh pengamalan sila tiba adalah menolak orang yang sifat dan bersihkan soal Tuhai Rui adalah simbol sila ketiga yang berdiri persatuan Indonesia sila ketiga mengajar ikan hidup cinta tanah contoh penyama sila ketiga adalah menikuti upacara bendera melesakkan diri daerah dan mencintai traduk Indonesia Kepanggal Bandit merupakan simbol sila keempat yang berdiri kerakyat kami yang disimpin oleh kematian kebijaksanaan dalam pengusyawaratan perpakilan sila keempat mengajar ikan untuk pengusyawarat dalam menyelesaikan masalah contoh penyama sila keempat adalah diskusi kelompok musyawarat pilihan di luar kelas dan selalu mengandai pendapat terakhir padi dan teras yaitu simbol sila kelima yang berdiri keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima mengajak kita dan bersalin bersikap adil terhadap sesama contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berdua curah sedang menaruh menghargai hasil karya terakhir perempuan terakhir perempuan oke ambil ibu nah ini mematikan ya jadi tadi ibu dengan ada namanya sila keempat gambar apa tadi? bantai dengan bantai bunyinya karyatnya yang dipimpin oleh ibu dengan bantai bunyinya contoh kegiatan yang terakhir pengamalan pancaksila yang keempat adalah diskusi kelompok nah jadi sekarang kita mau menerapkan pancaksila yang berapa tadi? pancaksila nah itu diskusi kelompok ini sudah sesuai dengan kelompoknya kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 1 kelompok 5 ibu kelompok 5 oke ibu akan memberikan tugas ini beda-beda nih tugasnya yeay kekuat dengan kemampuan anak-anak ibu ya yang dapat membacanya lancar ibu beri tugasnya ini yang membaca lancar itu tadi tuh kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mereka akan mencari atau penyusun bacaan bunyi pancaksila nanti ditempelkan di kertas ini kelompok 1 dan 2 mana? ya sama tugasnya kelompok 1 dan 2 jadi anak-anak ibu untuk kelompok 1 dan 2 nanti akan ibu berikan kertas ini kertas yang isinya bacaan bunyi pancaksila ada berapa dari bunyi pancaksila? 5 anak-anak ibu berarti di panca dulu ya kalau dia yang kalau dia yang pertama kita beri konta yang pertama kedua yang kedua ya bisa? bisa kita bagikan dulu untuk kelompok 1 dan 2 yeay ayo ayo halo kelompok 1 dan 2 ya coba dia 2 kelompok 1 dan 2 setelah kalian menyusun kalimatnya di pancasilanya di kotak-kotak ini kakak lihat dulu saya dita nanti kalian tempel setelah itu kalian cocokkan gambarnya ditarikkan di kotak yang sebelah sini oke pokok 1 dan 2 ada yang mau ditanya? enggak oke ya aman ya diamankan dengan tipu kasiliannya pokok 3 dan 4 tadi tugasnya anak ibu topuk 1 topuk 5 kasiliannya oke dan saya ibu deri ibu mau menjelaskan ke kelompok 3 dan 4 kelompok 1 dan 2 ke 6 kelompok 3 dan 4 ya disini ada gambar-gambar simbol pancasila ya disini ada bacaannya bunyi pancasilanya anak ibu nanti baca kelompok baru nanti dihubungkan ditarik garis misalnya kepala ini apa nanti nanti pertama kepala 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 bunyi pancasilanya apa tadi? dicari lah bacaannya misalnya bacaannya ini di kotak yang tinggal ditariklah garisnya paham? paham untuk walaupun ibu nanti kalian sudah di gambar di gambar yang disini gambar yang ini kalau dilihat di Garuda itu di mana? di atas nah ini kan di atas mentelnya disini oke gitu ya di mentelnya di kota-kota ini oke paham? paham kota dia i'll go see you say i'll go see you say i'll go see you oke bye bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton